Eternal Secret King Season 125 Bab 1241, Reuni Pedang itu adalah senjata roh kelas menengah tapi itu diubah menjadi pasir oleh telapak tangan lembut anak itu. Banyak pembudidaya memandang anak itu seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Bisakah anak ini diubah dari iblis-iblis? Sebuah pikiran terlintas di benak seorang penggarap pendirian yayasan. Saat itu, dua sosok melesat dari puncak etiril seperti pasangan emas, itu adalah Tau Yao dan Nian Qi. Selama beberapa hari terakhir, mereka berdua telah menunggu di dekat pintu masuk sekte dan bergegas saat mereka mendengar aktivitas apapun. Tatapan mereka mendarat pada anak itu dan mereka bergidik. Anak itu memberi mereka perasaan yang akrab. Jika seseorang memusatkan perhatian mereka, mereka akan dapat mengetahui bahwa ciri-ciri anak itu sangat mirip dengan Suzimo. Satu-satunya alasan mengapa mereka tidak dapat terlihat dengan jelas adalah karena mereka belum sepenuhnya dewasa. Anak itu adalah tubuh sejati Dao Beladiri, tubuh utama Suzimo. Setelah berkultivasi selama enam tahun di dasar lembah pemakaman naga, tubuh utamanya telah berkultivasi ke transformasi ke sembilan marsial Dao, kekuatan gajah naga yang disempurnakan. Mengingat kekuatan tubuh utama, bahkan senjata roh bawaan akan hancur, apalagi senjata roh tingkat menengah. Turunnya tubuh utamanya adalah varian untuk memulai. Itu bukan dalam siklus reinkarnasi atau rahasia surgawi. Tubuh utama mewarisi segalanya dari Suzimo dan berspesialisasi dalam marsial Dao. Namun, dia hanya bisa terus menyimpulkan jika dia ingin terus mengolah marsial Dao setelah transformasi ke sembilan. Baik tubuh sejati teratai hijau maupun tubuh sejati naga tidak memiliki energi untuk melakukannya. Tak satupun dari mereka yang cocok sebagai tubuh utama untuk memahami marsial Dao juga. Oleh karena itu, tubuh utamanya meninggalkan lembah pemakaman naga dan tiba di puncak etiril. Dia siap untuk menghafal teknik kultivasi dan keterampilan rahasia puncak etiril saat berkultivasi di sana sebelum menyimpulkan. Tuan Muda! Tao Yao berteriak dengan cara yang menguji. Itu aku! Tubuh utama mengangguk. Meskipun dia baru berusia enam tahun, aura yang dia pancarkan sama dengan Suzimo, tidak ada tanda-tanda kekanak-kanakan. Aku akan pergi ke kota ping yang setelah berkultivasi di puncak etiril untuk jangka waktu tertentu. Apakah Anda ingin mengikuti saya? Petik 2. Tubuh utama bertanya pada Tao Yao. Tentu. Tao Yao setuju dengan mudah. Dia tidak akrab dengan banyak orang di etiril peak, lebih nyaman baginya untuk tinggal di kota ping yang sebagai gantinya. Baginya, kota ping yang adalah rumahnya. Tubuh utama bermaksud untuk kembali ke titik awal kultivasinya juga. Dia akan kembali ke halaman itu untuk terus menyimpulkan marsial Tao untuk menyempurnakannya. Halaman itu memiliki arti yang tidak biasa bagi Suzimo. Benua Tengah Suzimo tidak beristirahat sama sekali. Dari saat dia meninggalkan puncak etiril ke persimpangan wilayah utara dan memasuki Benua Tengah, hanya butuh tiga hari. Kecepatan itu sudah sebanding dengan sosok perkasa tubuh bersama. Meskipun Bangoroh mengatakan bahwa monster yang menjelma dari sekte iblis menantang Asura untuk bertarung sebulan kemudian, Suzimo masih khawatir dan bergegas lebih awal. Suzimo menentukan arahnya dan melanjutkan perjalanannya. Sehari kemudian, dia tiba di kedalaman pegunungan dan melihat hutan bambu lebat di depannya. Turun, dia berhenti sejenak sebelum masuk. Di dalam hutan bambu, hanya terdengar suara angin yang menggesek daun bambu, membuatnya tampak tenang dan damai. Tidak lama kemudian, tatapan Suzimo menembus lapisan bayangan bambu dan melihat ruang kosong yang luas di mana sebuah rumah kayu sederhana duduk. Sesosok bersandar di pintu. Rambut hitam sosok itu jatuh dengan santai ke bahunya dan dia memiliki ekspresi dingin. Sebotol anggur kuat ditempatkan di samping kakinya saat pedang panjang dengan aura berdarah diletakkan di lututnya. Asura, Yan Bei Chen Yan Bei Chen baru saja mengangkat toples anggurnya dan hendak meminumnya dalam satu tegukan ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia berkata dengan acuh tak acuh, kebencian, bulan belum berakhir. Anda lebih awal, petik 2. Meskipun roh esensinya terluka, dia masih bisa merasakan seseorang mengintip dari hutan bambu. Namun, dia tidak memperhatikan siapa itu. Suzimo melangkah keluar dari hutan bambu dan tiba di depan ruang kosong, tersenyum pada Yan Bei Chen. Yan Bei Chen pertama kali tercengang. Segera setelah itu, matanya mengungkapkan kegembiraan bersatu kembali setelah waktu yang lama dan dia tidak bisa menahan tawa. Haha, jadi itu kakak Su. Saudara Yan. Suzimo memanggil dan melangkah maju. Ayo duduk. Yan Bei Chen menarik lengan Suzimo dan menariknya untuk duduk. Dia mengeluarkan toples anggur kuat lainnya dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Suzimo sambil tersenyum. Saya khawatir tidak ada yang akan menemani saya minum ketika Anda datang. Anda benar-benar tepat waktu. Mereka berdua menabrak toples anggur mereka dan minum seteguk anggur yang kuat. Saya belum mengucapkan selamat kepada Anda dengan benar karena telah menciptakan marsial dao Anda. Sekarang adalah waktu yang tepat. Ayo minum sampai kita mabuk. Yan Bei Chen tertawa lagi. Suzimo mengeluh dalam hati. Setelah bertahun-tahun, Yan Bei Chen telah berubah secara signifikan. Dia sekarang dipenuhi dengan kehangatan. Bau darah awal yang dia cium menjadi sangat samar, bahkan hampir tak terlihat. Tidak mengherankan, perubahannya harus dikaitkan dengan satu orang. Saat itu, seorang wanita berbaju putih berjalan keluar dari rumah kayu. Dia memiliki kulit halus dan mata berair. Alisnya terangkat sedikit dan dia memancarkan aura heroik. Suzimo berdiri dan pura-pura terkejut. Ya ampun, bukankah ini rekan daois Kin dari sekte pedang? Tidak mungkin Suzimo bisa mengungkap fakta bahwa Kin Pian Ran mengiriminya pesan di belakang punggung asura, maka dia berpura-pura tidak tahu. Kin Pian Ran tersenyum lembut dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Tepat saat dia akan berbicara, Yan Bei Chen mengibaskannya. Saudara Su, berhenti berpura-pura. Pian Ran seharusnya yang memanggilmu ke sini, kan? Suzimo tertegun sejenak. Yan Bei Chen melanjutkan, Waktumu terlalu kebetulan. Saya rasa Pian Ran pasti meminta Anda untuk datang di belakang saya karena dia mengkhawatirkan saya. Yan Bei Chen adalah pria yang cerdas. Dia sudah menebaknya saat dia melihat Suzimo. Bei Chen, maafkan aku. Kin Pian Ran sedikit menundukkan kepalanya. Ah, aku. Suzimo tahu bahwa tidak perlu terus menyembunyikan kebenaran dan mengangguk. Rekan daois Kin khawatir tentang keselamatan Anda. Tidak perlu bagimu untuk menyalahkannya. Kenapa aku harus menyalahkan Pian Ran jika dia mengkhawatirkanku? Yan Bei Chen tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk menarik telapak tangan Kin Pian Ran. Sudah lama sejak saya bertemu kembali dengan saudara saya. Saya lebih dari senang dan tidak bisa cukup berterima kasih sebagai gantinya. Petik 2. Kin Pian Ran tersipu. Dia merasa malu karena mereka berdua begitu akrab di depan Suzimo. Suzimo tersenyum. Sepertinya kamu baik-baik saja selama ini, kakak. Aku bahkan iri karena kamu memiliki seseorang yang menemanimu setiap hari. Setelah jeda singkat, Suzimo melanjutkan, Namun, ada sesuatu yang harus saya katakan tentang Anda. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa roh esensi Anda terluka? Petik 2. Tidak ada gunanya memberitahumu. Asura menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Ketika dia mendengar itu, ekspresi Kin Pian Ran menjadi gelap. Itu semua salahku. Jika saya tidak mengkonsumsi sembilan revolusi jiwa kembali eliksir saat itu, luka Bechen akan sembuh sejak lama. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja sekarang, bukan? Yan Bechen tidak keberatan sama sekali dan mengabaikannya. Tapi, kultivasi masa depanmu. Kin Pian Ran ingin berbicara tetapi berhenti, takut dia akan mengganggu Yan Bechen. Dengan roh esensi yang terluka, sulit bagi kultivasi seseorang untuk maju. Siapa yang tidak mati, bahkan untuk sosok perkasa tubuh bersama, mereka masih akan mati 20 ribu tahun kemudian. Petik 2. Yan Bechen berkata, Selama aku bersamamu, sehari setara dengan 10 ribu tahun. Saya masih memiliki ribuan tahun umur. Dalam perspektif itu, saya akan hidup lebih lama daripada para leluhur Mahayana. Mata Kin Pian Ran memerah dan dia menundukkan kepalanya dalam diam. Bab 1242, Kaisar Iblis Kuno Su Zimo bertanya, Saudara Yan, ketika Anda menyebutkan kebencian sebelumnya, apakah itu monster yang menjelma dari Sekte Asura? Ya. Yan Bechen menganggup dengan ekspresi sedikit muram. Dao Lord Kebencian menjadi terkenal jauh lebih awal dari saya dan memperoleh setengah dari Sutra Kebencian. Kekuatan tempurnya menantang surga dan dia tak terkalahkan di Sekte Iblis. Petik 2. Sutra Kebencian Su Zimo menyipitkan matanya. Langit Kekaisaran Leluhur setengah bela diri Dao Hart Fien Sidd memiliki kenangan tentang Sutra Kebencian. Sutra Kebencian diciptakan oleh salah satu Kaisar Iblis paling menakutkan di zaman kuno dan dikenal sebagai kebencian Kaisar Iblis. Fakta bahwa dia memegang gelar Kaisar Iblis Dao adalah bukti betapa kuatnya Kaisar Iblis itu. Legenda mengatakan bahwa Fien Emperor Hartret awalnya tidak diketahui. Kemudian, karena perubahan besar, kepribadiannya berubah drastis dan dia membenci dunia, semua makhluk hidup dan semua yang ada di dunia. Di bawah kebencian yang intens itu, Kaisar meledak sepenuhnya, membunuh makhluk abadi, Buddha, dan sembilan ras primordial dengan cara yang mendominasi. Akhirnya, dia menciptakan Sutra Kebencian Kuno yang mengejutkan. Teknik kultivasi itu dikenal sebagai mistik klasik nomor satu dari Sekte Iblis, kekuatannya bisa dibayangkan. Meskipun kebencian Kaisar Fien tak terkalahkan, hidupnya sangat menyedihkan dan dia menghabiskannya dalam kebencian. Bahkan ketika dia dianugerahi gelar Kaisar Kuno, dia tidak memiliki siapapun yang dekat dengannya atau teman dekat. Akhir hidupnya juga tragis. Kebenciannya akhirnya mencapai batasnya dan dia bahkan mulai membenci dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia bunuh diri di darat Antian Huang setelah Perang Kuno, meninggalkan legenda yang disesalkan. Fakta bahwa Kaisar Iblis bertemu dengan tujuan seperti itu menyebabkan banyak orang meratap. Yan Bei Chen melanjutkan, Daolor Kebencian memasuki makam secara tidak sengaja dan memperoleh setengah dari Sutra Kebencian. Dengan itu, dia bangkit dan menetapkan gelar Dao, Kebencian. Semua orang tahu apa yang dia pikirkan. Dia ingin mewarisi segalanya dari Kaisar Iblis Kuno ini dan menjadi kebencian Kaisar Iblis yang baru. Fakta bahwa dia sudah tak terkalahkan di antara Sekte Iblis dengan hanya setengah dari Sutra Kebencian adalah bukti betapa mengerikannya teknik kultivasi itu. Hampir semua Paragon dan inkarnasi monster telah menemui banyak peluang untuk bisa berkultivasi ke level itu. Su Zimo bukan satu-satunya. Yan Bei Chen berkata, Kemudian, saya bergabung dengan Sekte Asura dan memperoleh warisan Kaisar Pedang dan banyak kesempatan lainnya. Saya memahami Sutra Asura dan memasuki alam pembalikan kekosongan. Selama pertarungan memperebutkan gelar Asura, aku bertarung melawan kebencian yang masih berada di ranah Void Reversion saat itu dan beruntung bisa menang setengah langkah. Meskipun Yan Bei Chen mengatakan hal itu dengan tenang, Su Zimo bisa merasakan intensitas niat membunuh dari kata-kata itu. Su Zimo memiliki pemahaman tentang Yan Bei Chen. Hanya ada dua orang yang memperoleh warisan Kaisar Pedang, dia dan Yan Bei Chen. Bakat Yan Bei Chen jelas tidak lebih lemah darinya. Saat Yan Bei Chen memasuki alam karakteristik Dharma, dia bisa menyulap karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 85 kaki, itu cukup untuk menunjukkan seberapa kuat Yan Bei Chen. Meski begitu, Yan Bei Chen hanya menang setengah langkah saat itu. Yan Bei Chen melanjutkan, setelah perebutan gelar Asura berakhir, kebencian menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Lebih dari 10 tahun yang lalu, kebencian muncul kembali dan mengejutkan semua sekte iblis. Su Zimo memiliki tebakan yang samar dan bergumam, mungkinkah Yan Bei Chen mengangguk. Dia mendapatkan sutra kebencian yang lengkap. Kelahiran kembali sutra kebencian. Ini berarti kebencian Kaisar Iblis yang baru akan segera bangkit. Ketika kebencian kembali, dia sudah berada di alam karakteristik Dharma yang sempurna. Mulai dari sekte Asura, dia mengalahkan paragon karakteristik Dharma dari 7 sekte iblis. Murid tituler dari ilusion Fian Chult dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Petik 2 Setelah itu, murid tituler lainnya dari sekte iblis terdiam dan menghindari pertempuran. Kebencian dianugerahkan sebagai pedang nomor 1 dari sekte iblis. Petik 2 Tidak mengherankan baginya untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu jika dia mewarisi sutra kebencian yang lengkap. Yan Bei Chen memiliki ekspresi muram. Terlepas dari kenyataan bahwa esensi spiritku terluka dan kekuatan tempurku telah menurun secara signifikan, bahkan jika aku berada dalam kondisi puncakku, aku mungkin bukan tandingannya. Sekarang kebencian telah kembali, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Tidak heran mengapa Yan Bei Chen mengatakan itu. Selama pertempuran mereka saat itu, kebencian hanya kalah darinya dengan satu gerakan setelah memahami setengah dari sutra kebencian. Seberapa menakutkan kebencian sekarang karena dia memiliki sutra kebencian yang lengkap. Di sisi lain, tidak ada ketakutan di mata Susimo. Setelah mengalami tanah warisan Dao, berkultivasi selama hampir 5.000 tahun dan menyatu dengan lebih dari 30 warisan kuno, Susimo percaya bahwa dia dapat menekan semua rekannya dan mengalahkan semua musuh yang kuat. Sebaliknya, ada sedikit antisipasi di hatinya untuk mengalami sutra iblis kuno nomor satu ini. Susimo bertanya dengan suara rendah, berapa tinggi karakteristik Dharma Langit dan Bumi Kebencian Dao Lord. Dao Lord Hatred sudah berada di alam karakteristik Dharma yang disempurnakan. Bahkan jika dia tahu bahwa Dao Lord Hatred telah memadatkan karakteristik Dharma setinggi 90 kaki, Susimo tidak akan terkejut. Saya tidak tahu. Tanpa diduga, Yan Bechen menggelengkan kepalanya dan memberikan jawaban itu. Susimo tertegun sejenak. Yan Bechen berkata, itulah alasan mengapa dia begitu menakutkan. Sejak dia kembali, dia bertarung beberapa kali dan menekan banyak monster karakteristik Dharma yang berinkarnasi dari sekte iblis. Namun, dia tidak pernah menggunakan karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Susimo menyipitkan matanya. Itu normal baginya untuk tidak menggunakan karakteristik Dharma Langit dan Bumi untuk menekan Dao Lord karakteristik Dharma biasa. Namun, orang-orang yang ditekan oleh Dao Lord Hatred adalah murid tituler dari sekte iblis. Agak menakutkan untuk dapat menekan murid tituler dari ilusion Vien Chult bahkan tanpa menggunakan karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Pian Ran, sebenarnya, kamu tidak perlu memperingatkan Simo. Setelah beberapa saat, Yan Bechen tersenyum. Itu karena aku tidak berniat bertarung melawan kebencian sejak awal. Kin Pian Ran dan Su Simo membeku sesaat, bingung. Yan Bechen menjelaskan, jika kebencian ingin menantangku, itu untuk memperebutkan gelar Asura. Saya sudah memutuskan untuk menyerah pada gelar itu. Petik 2 Telapak tangan Yan Bechen membelai pedang panjang di lututnya. Jika kebencian menginginkan gelar Asura serta pedang Asura ini, aku akan memberikan keduanya tanpa syarat. Su Simo terdiam Dalam keadaan normal, mengingat karakter Yan Bechen, dia pasti tidak akan menunjukkan kelemahan bahkan jika dia terluka. Untuk berpikir bahwa dia akan membuat pilihan seperti itu. Namun, setelah dipikir-pikir, dapat dimengerti bahwa Yan Bechen akan membuat pilihan itu. Itu karena Asura khawatir. Ketika seorang Asura yang mencapai dao melalui pembunuhan memiliki keterikatan, dia bukan lagi seorang Asura. Harus dikatakan bahwa Yan Bechen telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Bisakah kamu tahan? Tanya Su Simo. Yan Bechen tersenyum. Ini hanya gelar kosong. Satu-satunya hal yang sedikit membuatku enggan adalah Asura sabar yang telah bertarung di sisiku selama bertahun-tahun. Namun, itu tidak masalah juga. Petik 2. Ada sedikit kebebasan dan kemurahan hati dalam nada suara Yan Bechen. Itu adalah bentuk melepaskan yang sebenarnya. Sim, aku lelah. Saya tidak ingin terus bertarung di dunia kultifasi. Yan Bechen berkata, Selama bertahun-tahun, Pian Ran dan saya telah hidup jauh dari urusan sekuler dan perselisihan di hutan bambu ini. Saya telah menerima ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati saya dan saya senang. Mulai sekarang, tanpa belenggu Asura, Pian Ran dan aku akan mencari surga dan hidup dalam pengasingan. Tidak peduli bencana atau pertempuran apa yang ada di luar, itu bukan urusanku. Petik 2. Yan Bechen bermaksud bahwa dia ingin melepaskan semua keterikatan dan dia tidak akan melawan kebencian. Dia juga tidak ingin Su Zimo bertarung di tempatnya melawan kebencian. Saya mengerti. Su Zimo mengangguk. Saudaraku, aku menghormati keputusanmu. Bab 1243, Kebencian Tuan Dao Untuk periode waktu berikutnya, Su Zimo tinggal di hutan bambu dan tidak terburu-buru untuk pergi. Meskipun Yan Bechen sudah memutuskan untuk mundur dari pertarungan di dunia kultifasi, Su Zimo masih khawatir dengan cedera esens spiritnya. Keesokan harinya, dia mengirim beberapa bangor roh pembawa pesan. Mereka terbang menuju sekte eliksir yang, seratus sekte penyempurnaan, sekte seribu bangau, sekte boneka, puncak etiril dan sekte dan faksi lainnya. Semua sekte dan faksi itu memiliki kerabat dan teman Su Zimo. Setengah bulan kemudian, meskipun sekte dan faksi mengirim pesan satu demi satu, tidak satupun dari mereka memiliki solusi. Meskipun Qin Pianran tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Jangan terburu-buru, jawab Su Zimo, masih belum ada kabar dari Xiaoning. Dia sudah menjadi murid tituler sekte eliksir yang, saya yakin dia akan punya solusi. Lima hari lagi berlalu. Bangor roh dari sekte eliksir yang terbang ke hutan bambu. Qin Pianran bergegas dan membuka derek roh dengan penuh semangat. Cedera pada esens spirit sangat sulit untuk disembuhkan dan obat mujarab yang paling efektif adalah sembilan revolusi jiwa kembali eliksir. Namun, ramuan ini telah lama hilang dan sekte eliksir yang juga tidak memilikinya. Pada saat itu, mata Qin Pianran meredup. Sebagian besar alasan mengapa Yan Bei Chen dalam keadaan seperti itu adalah karena dia ingin menyelamatkannya. Dia merasa sangat bersalah. Su Zimo mengeluarkan botol kecil yang diikatkan ke kaki Bangor roh. Ini adalah tujuh ramuan yang dikirim Xiaoning. Mereka memiliki beberapa efek penyembuhan pada esens spirit juga. Anda bisa mencobanya. Meskipun ramuan itu tidak bisa dibandingkan dengan sembilan revolusi jiwa kembali eliksir, mereka hanya bisa mencobanya. Selama beberapa hari berikutnya, Yan Bei Chen berusaha menghonsumsi ramuan setiap hari. Namun, meskipun mencoba ketujuh ramuan itu, roh esensinya tidak menunjukkan tanda-tanda pulih. Saudaraku, rekan Taui Skin, jangan cemas. Su Zimo berkata, aku sudah meminta Ethereal Peak untuk mengawasi berbagai rumah lelang dan pasar. Jika ada berita tentang sembilan revolusi jiwa kembali eliksir, aku pasti akan membantu kalian mendapatkannya. Itu satu-satunya cara. Kin Pian Ran menghela nafas secara internal. Tiga hari lagi berlalu. Hari ini, Su Zimo dan dua lainnya mengobrol santai di rumah kayu. Tiba-tiba, Su Zimo merasakan sesuatu dan berbalik. Apa yang salah dengan itu? Kin Pian Ran bertanya dan mengikuti tatapan Su Zimo secara naluriah. Sesosok berdiri di hutan bambu. Ah! Kin Pian Ran bergidik dan berseru. Dia adalah Dao Lord of Swatsek karakteristik Dharma untuk memulai. Baik itu dalam hal kekuatan tempur atau temperamen, dia lebih unggul. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama atau Patriark Mahayana tidak akan menyebabkan dia kehilangan ketenangannya seperti itu. Namun, sosok itu benar-benar terlalu menakutkan. Hanya dengan berdiri di sana, itu seperti lubang hitam raksasa yang memancarkan kebencian tak berujung yang bisa melahap segalanya. Kebencian bahkan bisa mempengaruhi pikiran seorang kultifator. Jika hati Dao seseorang lemah dan dinodai oleh kebencian itu, itu akan lumpuh dan mereka akan kalah tanpa bertarung. Kebencian Tuan Dao Su Zimo adalah satu-satunya orang yang bisa mempertahankan ketenangannya melawan selubung kebencian itu. Bahkan Yan Bei Chen mengerutkan kening. Su Zimo memandang Dao Lord Hatred dengan tenang. Dao Lord Hatred memiliki tubuh rata-rata dan mengenakan jubah hitam. Rambut hitamnya menutupi bahunya dan matanya gelap saat dia berjalan perlahan, menyeret pedang yang diselimuti oleh iblis Ki. Pedang itu mengiris tanah secara diam-diam, meninggalkan bekas luka yang jelas. Su Zimo melihat pedang itu dan pupil matanya mengerut. Pedang itu sangat menakutkan. Bahkan dia merasakan gelombang keterkejutan dari kebencian yang terkumpul. Kebencian, kamu benar-benar tepat waktu. Yan Bei Chen berbicara, kamu benar-benar datang dalam sebulan, tidak sehari kemudian. He he. Dao Lord Hatred tertawa dan berjalan ke rumah kayu tanpa menjawab atau berhenti. Kamu terluka. Dia menyapu pandangannya dan melihat kondisi Yan Bei Chen. Itu hanya cedera kecil. Yan Bei Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Dao Lord kebencian menyeringai. Tidak kusangka kamu akan berakhir dalam keadaan seperti itu juga, Yan Bei Chen. Selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Di generasi ini, ada banyak paragon dan inkarnasi monster. Ada banyak orang yang bisa menyakitiku, jadi aku tentu saja bukan apa-apa, jawab Yan Bei Chen. Tidak. Dao Lord Hatred menggelengkan kepalanya dan menunjuk Yan Bei Chen. Aku tidak mengacu pada lukamu, tapi hatimu. Hatimu bukan lagi jantung asura. Yan Bei Chen terdiam. Su Zimo memuji secara internal. Tanpa bertukar pukulan atau memuji air, Dao Lord Hatred melihat melalui kenyataan Yan Bei Chen. Cek, cek, cek. Tatapan Dao Lord Hatred bergeser dan mendarat di Kin Pian Ran. Sayang sekali, semua orang mengatakan bahwa tempat yang lembut adalah makam pahlawan. Memikirkan bahwa bahkan anda, Yan Bei Chen, tidak dapat menghindarinya. Petik 2. Dia menutup matanya dan mengendus dengan lembut sebelum mengangguk. Ia, tidak buruk, sedikit tajam, seorang kultifator pedang sekte. Kin Pian Ran tidak bisa duduk diam. Untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman di depan Dao Lord Hatred. Tiba-tiba, Dao Lord Hatred membuka matanya dan berkata dengan senyum palsu, Yan Bei Chen, bagaimana kalau aku membunuh wanita itu? Kebencian, apa yang kamu coba lakukan? Mata Yan Bei Chen melebar. Dao Lord Hatred tertawa dan berkata dengan santai, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Satu-satunya cara agar Asura kembali adalah dengan membunuh wanita ini. Kebencian. Yan Bei Chen berteriak pelan, saya mengaku kalah dalam pertempuran ini. Anda dapat memiliki gelar Asura serta Asura Sabre ini. Saya tidak ada hubungannya dengan sekte Asura, sekte iblis dan dunia kultifasi lagi. Petik 2. Mengakui kekalahan. Dao Lord Hatred memiliki ekspresi menyesal dan menghela nafas. Sangat sulit membayangkan bahwa kata-kata itu akan datang darimu, Yan Bei Chen. Setelah itu, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Yan Bei Chen, kamu benar-benar terlalu naif. Apakah anda pikir anda bisa mundur begitu saja dari pertarungan dan dunia kultifasi begitu saja? Petik 2. Sejak kamu mulai berkultifasi, ada banyak pilihan yang tidak terserah padamu. Yan Bei Chen menarik nafas dalam-dalam. Kebencian? Apa yang kamu inginkan? Tentu saja, ini untuk mengambil gelar Asura. Dao Lord Hatred menjawab. Yan Bei Chen mengerutkan kening. Saya sudah mengatakan bahwa saya telah mengakui kekalahan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi Asura. Petik 2. Tidak, tidak, tidak. Dao Lord Hatred memiliki ekspresi mengejek saat dia melambaikan jarinya. Tidak sesederhana itu, aku akan mengambil kembali gelar Asura dengan cara yang sama seperti kamu merebutnya dariku. Apakah kamu pikir aku akan melepaskanmu hanya karena kamu mengaku kalah? Tiba-tiba, ekspresi Dao Lord Hatred berubah mengancam dan wajahnya menyatu, memancarkan kebencian yang hebat. Aku kehilangan segalanya dalam pertarungan memperebutkan gelar Asura saat itu. Kehormatan, status, reputasi. Aku telah memikirkanmu selama ini, Yan Bei Chen. Su Zimou menghormati pilihan Yan Bei Chen. Karena itu, dia tetap diam dan menyaksikan dengan dingin dari sela-sela. Namun, dia sudah menyadari bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Dao Lord Kebencian benar-benar jahat dan pikirannya dipengaruhi oleh Sutra Kebencian. Sulit untuk mengatakan apakah Dao Lord Hatred telah mengembangkan Sutra Kebencian atau apakah Sutra telah mengubahnya menjadi iblis. Merasakan kebencian Dao Lord Hatred, pedang iblis di tangannya sedikit bergetar juga, seolah-olah itu sangat bersemangat dan berdengung tanpa henti. Bab 1244, Pertempuran Besar Meskipun keempat orang yang hadir berada di alam karakteristik Dharma, perbedaan antara kekuatan tempur mereka terlalu besar. Qin Pianran jelas merupakan teladan dari alam karakteristik Dharma. Namun, wajahnya pucat dan hatinya bergetar melawan kebencian yang dilepaskan oleh Dao Lord Hatred. Esens spirit Yan Bei Chen terluka dan dia sedikit mengernyit, merasakan tekanan. Ada kilatan kemarahan di matanya. Jika itu lebih dari 10 tahun yang lalu, dia tidak akan mundur bahkan jika esens spiritnya terluka dan akan bertarung melawan Dao Lord Hatred sejak awal. Tapi sekarang, dia menahan beban emosional dan benar-benar tidak ingin melawan Dao Lord Hatred lagi. Tentu saja, selain itu, ada alasan lain mengapa dia tidak ingin Suzimo terlibat. Di satu sisi, Dao Lord Hatred sekarang menjadi pedang nomor satu dari sekte iblis dan memiliki warisan sutra kebencian, dia setara dengan kaisar iblis kedua dan memiliki status bangsawan di sekte iblis dengan perlindungan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Jika Suzimo menyinggung perasaannya, itu sama saja dengan menyinggung seluruh sekte iblis. Di sisi lain, hasil pertarungan Suzimo melawan Dao Lord Hatred tidak dapat diprediksi. Jika Suzimo menang, dia akan menyinggung sekte iblis. Jika dia kalah, hasilnya akan lebih buruk. Tidak peduli hasil dari pertempuran ini, itu sangat tidak menguntungkan bagi Suzimo. Kebencian, pada akhirnya, tidak ada perseteruan yang mengakar di antara kita. Yan Bei Chen berkata, Jika Anda mengambil asura sabre hari ini, seluruh dunia kultifasi akan mengerti bahwa Anda adalah asura yang sebenarnya dan tidak ada yang akan mengingat saya. Qin Pianran menundukkan kepalanya dalam diam. Dia tahu bahwa kompromi dan kesabaran Yan Bei Chen adalah untuk dia dan mereka. Yan Bei Chen menarik nafas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan tentang sesuatu, dia berkata dengan lembut, Kebencian, saya berjanji bahwa saya akan meninggalkan dunia kultifasi selamanya. Di masa depan, Yan Bei Chen tidak akan ada lagi di dunia kultifasi. Bei Chen Seru Qin Pianran lembut dengan sedikit sakit hati. Sampai saat ini kultifasinya, Yan Bei Chen tidak pernah lebih lemah dari siapapun. Dia mencapai daunnya melalui pembunuhan dan tak terkalahkan. Gelarnya sebagai asura adalah sesuatu yang menimbulkan ketakutan di hati para pembudidaya ortodoks, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu. Tapi sekarang, bahkan asura pun harus sujud. Fu Fu Dao Lord Hatred tertawa dan menatap Yan Bei Chen dengan mengejek, menggelengkan kepalanya. Yan Bei Chen, kamu benar-benar terlalu naif. Di dunia kultifasi ini, siapa yang benar-benar bisa mundur hanya karena mereka mau. Petik 2 Beraninya asura benar-benar berpikir untuk melepaskan segalanya. Sungguh ironis. Di hadapan ejekan Dao Lord Hatred, Yan Bei Chen hanya diam dan menahannya. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang menyenangkan, tatapan mengejek melintas di mata Dao Lord Hatred. Bagaimana dengan ini? Berlututlah di depanku dan mohon belas kasihan. Bagaimana kalau aku melepaskanmu setelah beberapa koutau yang bagus? Yan Bei Chen tidak bergerak sama sekali dan tanpa ekspresi. Namun, pembuluh darah muncul di dahinya dan pembuluh darah muncul, jelas bahwa dia emosional. Merasakan perjuangan di hati Yan Bei Chen, senyum di mata Dao Lord Hatred meningkat. Dia menikmati perasaan mengendalikan segalanya dan menginjak mantan musuhnya dengan kejam. Dia menyukai kegembiraan mempermalukan dan menginjak-injak mereka dengan ceroboh. Dia tidak peduli apakah Yan Bei Chen memilih untuk bertarung atau tidak. Jika Yan Bei Chen tidak bertarung, dia akan membuat Yan Bei Chen mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jika Yan Bei Chen bertarung, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Sejak dia tiba, dia tidak berniat melepaskan Yan Bei Chen. Saat itu, sebuah tawa terdengar. Tawa itu membawa sedikit ejekan dan penghinaan yang agak menusuk ke Dao Lord Hatred. Dia berbalik perlahan dan tatapannya mendarat di Su Simo. Sejak dia tiba, ini adalah pertama kalinya dia melihat Su Simo dengan benar. Oh! Dao Lord Hatred mengungkapkan ekspresi lucu dan bertanya, apakah kamu yang tertawa sebelumnya? Sudah lama sejak seseorang berani memprovokasi dia seperti ini. Sim! Yan Bei Chen berteriak dengan ekspresi khawatir. Su Simo mengibaskannya dan berkata tanpa ragu, Saudara Yan, serahkan masalah ini padaku. Dia bisa menghormati pilihan Yan Bei Chen tapi dia pasti tidak akan melihat yang terakhir menderita penghinaan seperti itu. Dao Lord kebencian menjadi kenyataan. Saya mengerti, Anda di sini untuk membantu Yan Bei Chen. Hahaha! Dao Lord Hatred tidak bisa menahan tawa. Dia memandang Su Simo seolah-olah dia sedang melihat orang idiot dan meratap, beberapa orang benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Kamu berani datang dan membantunya tanpa mengetahui siapa aku. Apakah kamu tahu siapa aku? Su Simo tidak menjawab dan malah bertanya. Oh! Siapa kamu? Dao Lord Hatred bertanya dengan santai. Sebenarnya, dia tidak peduli siapa Su Simo, di matanya, Su Simo sudah mati. Aku bela diri sunyi. Su Simo berkata dengan acuh tak acuh. Bela diri sunyi. Dao Lord Hatred sedikit tercengang, gelar dao itu terdengar familiar. Setelah beberapa saat hening, pupil matanya sedikit mengerut dan tatapannya bersinar terang. Kamu adalah Dao Lord Desolate Marsial yang mendirikan marsial daunnya dan memadatkan dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Nama Desolate Marsial dikenal dunia sejak lama. Hanya dalam beberapa tahun setelah pertempuran di Sekte Harimau Naga, berita tentang dia yang memadatkan dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi telah menyebar ke seluruh benua tengah. Dao Lord Hatred sudah mendengar nama Desolate Marsial saat dia kembali. Bagus-bagus-bagus. Ali-ali terkejut, Dao Lord Hatred senang dan mengangguk berulang kali. Di antara paragon karakteristik Dharma saat ini, kaulah satu-satunya yang pantas aku lawan. Desolate Marsial, kamu datang pada waktu yang tepat. Kamu masih ingin membunuhku. Dua cahaya surgawi meledak dari mata Suzimo dengan cara yang mendominasi. Dia berdiri perlahan dan rambut hitamnya berayun tanpa angin. Aura yang sangat menakutkan meledak dari tubuhnya, seolah-olah makhluk surgawi sedang bangkit. Aura menakutkan dan agung melonjak seperti tsunami menuju Dao Lord Hatred. Suzimo mendirikan Marsial Dao dan mengajarkan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Setelah itu, dia memasuki karakteristik Dharma dan semua orang memberi hormat kepadanya. Dia telah lama mengumpulkan kekuatan yang tidak ada yang bisa menandingi. Jika itu adalah Dewa Dao karakteristik Dharma lainnya, mereka mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang Suzimo. Pada saat itu, Dao Lord Hatred tidak bergerak dalam menghadapi situasi saat Ki Iblis dimuntahkan dari tubuhnya. Emosi negatif kebencian dan balas dendam dilepaskan sepenuhnya, cocok dengan Aura Suzimo. Dua monster yang menjelma dari alam karakteristik Dharma akhirnya bertabrakan. Cepat, mundur. Yan Bei Chen sudah tahu bahwa pertempuran ini tak terhindarkan dan buru-buru membawa Kin Pian Ran keluar dari rumah kayu. Saat mereka berdua pergi, rumah kayu itu hancur menjadi debu melawan Aura Dua inkarnasi monster, Suzimo dan Dao Lord Hatred. Desolate Marsial, aku akan menunjukkan kepadamu apa inkarnasi monster sejati hari ini. Dao Lord Hatred mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Pedang Iblis di tangannya berdengung dan bergetar, memancarkan Ki Iblis hitam pekat yang dingin dan gelap. Ini adalah Hatred Fian Sabre dan itu adalah senjata pribadi dari Fian Emperor Hatred. Namun, kekuatan pedang ini telah berkurang secara signifikan dengan berlalunya kebencian Kaisar Iblis. Dao Lord Hatred berkata, Tapi, aku akan membuat pedang Iblis ini mendapatkan kembali kekuatan jahatnya di masa lalu. Desolate Marsial, adalah kehormatan bagimu untuk mati karenanya. Jantung Suzimo berdetak kencang. Tidak heran mengapa dia merasa jantungnya berdetak kencang karena pedang Iblis itu. Itu adalah pedang Iblis pribadi dari kebencian Kaisar Iblis. Pedang Iblis itu terlalu menakutkan. Sampai saat ini kultifasi Suzimo, itulah satu-satunya senjata yang membuatnya merasa takut. Bab 1245, Pertarungan Roh Esensi Dengan tamparan, Suzimo mengeluarkan gunung magnet mistik dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya ke arah Dao Lord Hatred. Saat Suzimo memasuki alam karakteristik Dharma, kekuatan dharmanya meningkat secara eksponensial. Sekarang, gunung magnet mistik setinggi seribu kaki dan turun dari langit seperti bangunan seratus lantai dengan bayangan besar. Satu-satunya alasan mengapa Suzimo segera memanggil gunung magnet mistik adalah untuk menahan pedang Iblis. Gunung magnet mistik Tatapan Dao Lord Hatred semakin intensif saat dia segera mengenali harta karun unik kuno. Ini adalah harta karun yang besar. Sayangnya, Anda pasti bermimpi jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menahan pedang Iblis saya dengan gunung magnet mistik ini. Lengannya bergetar dan pedang Iblisnya melepaskan aliran ki Iblis hitam pekat. Mereka melonjak menuju gunung magnet mistik di atasnya dengan kebencian yang luar biasa. Sebelum gunung magnet mistik turun, seluruh gunung sudah diselimuti oleh ki Iblis dan cahayanya meredup seketika. Dengan mengolah sutra kebencian, seseorang dapat memadatkan ki Iblis kebencian yang unik yang mengandung emosi negatif yang sangat kuat. Itu selalu berubah dan bisa menghancurkan senjata Dharma dengan mudah dengan kekuatan Iblis yang hebat. Untungnya, gunung magnet mistik adalah harta karun unik kuno. Jika itu adalah senjata Dharma biasa lainnya, itu akan dihancurkan oleh ki Iblis kebencian. Berdebur Dao Lord Hatred melangkah maju dan mengayunkan pedang Iblis di tangannya. Fien Ki meledak dan pedang Iblis hitam pekat raksasa mengembun di udara, turun dari langit. Bahkan sebelum pedang Iblis menebas, segala macam emosi negatif melonjak dan mempengaruhi hati Dao Su Zimo. Su Zimo memuji secara internal. Tidak heran mengapa sutra kebencian adalah sutra Iblis nomor satu di zaman kuno. Ki Iblis itu bisa mempengaruhi pikiran dan hati seorang kultifator. Jika hati Dao seseorang tidak stabil, mereka tidak akan bisa bertahan lama melawan selubung Ki Iblis kebencian, apalagi melawan kebencian Tuan Dao. Namun, orang yang dihadapi Dao Lord Hatred adalah Su Zimo. Ini adalah Dao Lord Desolate Martial yang telah menerima lebih dari 30 warisan kuno dan menyimpulkan Marsial Dao dengan pengalaman yang terakumulasi lebih dari 5.000 tahun. Hati Daonya benar-benar tidak bisa dihancurkan terhadap api, air atau bahkan surga dan bumi. Bahkan jika Kaisar Fien Kuno adalah orang di sini secara pribadi, dia mungkin tidak dapat mengguncang hati Dao Su Zimo, apalagi kebencian Tuan Dao. Astaga! Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau keluar dari glabela Su Zimo dan berputar di udara, memancarkan cahaya hijau. Teratai Hijau Penciptaan Teratai Hijau Penciptaan Kelas 6 di masa lalu telah kehilangan batang dan daunnya, hanya menyisakan platform teratai ini. Meskipun tidak lagi penuh teka-teki seperti sebelumnya, platform lotus ini masih sangat kuat. Di bawah penyaluran roh esensi Su Zimo, platform lotus penciptaan berputar dan berkembang perlahan. 54 kelopak teratai putih terbuka dan kabut naik dengan cahaya yang cemerlang. Dentang Pedang Iblis bertabrakan berat dengan platform lotus penciptaan. Platform lotus penciptaan bergetar dengan lembut. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Meskipun platform lotus penciptaan memblokir serangan itu, itu sedikit dirugikan dalam bentrokan ini. Karena itu bukan lotus hijau penciptaan yang lengkap, platform lotus penciptaan tidak dapat bertahan melawan pedang iblis kuno yang mengejutkan ini. Aku tidak bisa membuang waktu dengannya. Su Zimo langsung menilai situasinya. Sulit bagi Hatred Vian Saber untuk menekan platform lotus penciptaan dalam waktu singkat. Namun, jika hal-hal berlarut-larut dan platform lotus penciptaan benar-benar dinodai oleh ki iblis kebencian, kemungkinan besar akan menjadi tidak bergerak seperti gunung magnet mistik. Mata Su Zimo berkilat dingin. Cahaya hijau meledak dari platform lotus penciptaan dan memancarkan ketajaman tak terbatas, membentuk pedang hijau secara instan. Ini adalah teknik membunuh yang ditargetkan pada roh esensi, pedang teratai hijau. Membunuh Su Zimo menunjuk ke depan dan berteriak pelan, guntur instan. Melalui kekosongan tak berujung, pedang teratai hijau turun seketika dan menusuk ke arah glabela Dao Lord Hatred. Ini adalah keterampilan rahasia esensi spirit. Ekspresi Dao Lord Hatred sedikit berubah. Dia merasakan bahaya yang kuat dari pedang hijau itu. Dia tidak pernah merasa seperti ini sejak dia mendapatkan sutra kebencian. Bahkan ketika dia dikalahkan oleh Yan Bei Chen sebelumnya, dia hanya dikalahkan setengah langkah. Sangat tidak mungkin bagi Yan Bei Chen untuk membunuhnya. Tapi sekarang, pedang hijau itu bisa mengancam nyawanya. Menelan Gua Vien. Fluktuasi kesadaran roh yang kuat meledak dari glabela-nya dan membentuk Gua Iblis yang gelap gulita di depan dahinya. Pusat Gua Iblis runtuh terus-menerus, seolah-olah itu bisa menyedot semua yang ada di dunia. Uff! Pedang teratai hijau menembus tepat dan menghilang tak lama kemudian, memasuki Gua Iblis yang gelap gulita. Ada sedikit jeda. Ledakan. Gua Iblis meledak. 54 biji teratai hijau jatuh dan sudah redup. Dao Lord Hatred merilis skill rahasia esens spirit dan memblokir Green Lotus Sword sepenuhnya tanpa mengalami kerusakan apapun. Pedang teratai hijau itu bahkan bisa membunuh sosok perkasa tubuh bersama. Namun, kekuatan tempur Dao Lord Hatred bahkan lebih menakutkan daripada kebanyakan tokoh perkasa tubuh bersama. Satu-satunya orang yang bisa bertahan melawan pedang teratai hijau tanpa cedera dengan keterampilan rahasia roh esensi adalah monster masa lalu yang menjelma dari sekte abadi, di Yin. Dengan pikiran, Su Zemo mengendalikan platform lotus penciptaan dan menyingkirkan 54 biji teratai hijau. Jika biji teratai hijau itu terkena ki iblis kebencian, mereka akan dihancurkan setelah waktu yang lama. Setelah kembali ke platform lotus penciptaan untuk memelihara diri mereka sendiri, ki iblis dapat dibersihkan dari mereka dan mereka akan direvitalisasi. Saya sudah lama mendengar bahwa Desolate Martial memiliki harta yang paling universal. Sekarang saya melihatnya sendiri, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Petik 2 Dao Lord Hatred menyeringai dan berkata dengan sangat jijik, Namun, Anda benar-benar terlalu naif untuk berpikir bahwa Anda dapat melukai saya dengan metode seperti itu. Apakah begitu? Tanpa ekspresi, Su Zemo menurunkan pandangannya dan berkata dengan dingin, Ambil serangan lagi dariku kalau begitu. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari gelabelannya dan kesadaran rohnya yang menakutkan mengembun dengan cepat, membentuk simbol swastika emas. Seluruh kekosongan bergetar ketika kata kuno turun. Serangkaian suara sansekerta suci sepertinya bergema dari cakrawala. Pada saat itu, Ki Iblis di sekitar Dao Lord Hatred ditekan secara signifikan. Segel Dharma Rulai Keahlian rahasia roh esensi yang tercatat dalam Sutra Rulai Hari Besar sangat menakutkan dan sangat merugikan roh esensi seseorang. Saat itu, Su Zemo membunuh murid tituler Sekte Bumi Jahat dengan keterampilan rahasia roh esensi ini. Keterampilan rahasia roh esensi lainnya. Merasakan teror dari kata itu, bibir Dao Lord Hatred berkedut dengan kejam. Dalam pertarungan antara pembudidaya, bahkan jika itu adalah pertempuran hidup dan mati, mereka tidak akan segera melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka. Bagaimanapun, pertarungan antara roh esensi sangat berbahaya dan bahkan jika seseorang menang berkali-kali, akan mudah bagi roh esensi mereka untuk terluka. Namun, Su Zemo melepaskan skill rahasia esensi spirit setelah satu putaran bertukar pukulan. Selanjutnya, dia melepaskan dua dari mereka berturut-turut. Dia bahkan tidak menyingkat karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Dia ingin membunuh roh esensi lawannya secara langsung. Saat mereka berdua bertukar pukulan, mereka tidak memuji air dan melepaskan gerakan membunuh satu demi satu, mengungkapkan kartu truf mereka. Merasakan niat membunuh Su Zemo, Dao Lord Hatred bahkan lebih marah dan kebenciannya semakin dalam. Dia menyalurkan sutra kebencian dan ki iblis di dalam tubuhnya melonjak keluar, membersihkan cahaya kemasan yang turun secara instan. Tebasan Kebencian Tiba-tiba, pedang iblis yang terkondensasi dari kesadaran roh terbang keluar dari glabela Dao Lord Hatred. Mirip dengan pedang iblis di tangannya, itu menebas ke arah simbol swastika yang terbang. Dao Lord Hatred merilis skill rahasia esensi spirit keduanya juga. Bab 1246, Kebencian Tanpa Akhir Pedang bertabrakan dengan simbol swastika. Meskipun tidak ada suara gemetar ketika dua keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan, ruang di mana mereka bertemu terdistorsi. Yan Bei Chen dan Qin Pian Ran merasa jantung mereka berdetak kencang. Kembali ketika roh esensi Yan Bei Chen mengalami cedera yang tidak dapat dipulihkan, itu karena ia bertarung melawan roh esensi dari beberapa tuan Dao. Sekarang dua keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan, fluktuasi energi yang menyebar bahkan lebih menakutkan daripada pertempuran Yan Bei Chen. Tidak baik. Qin Pian Ran mengerutkan kening dan berbisik, kata emas dari biara-biara Buddha itu jelas sedang ditekan oleh pedang iblis kebencian. Ketika dua keterampilan rahasia roh esensi bentrok, segel darmikrulai Su Zimo adalah yang dirugikan. Zimo baru saja memasuki alam karakteristik Dharma. Meskipun roh esensinya sebanding dengan sosok perkasa tubuh bersama, kebencian telah berkultivasi ke alam karakteristik Dharma yang disempurnakan dan roh esensinya lebih unggul dari Zimo. Meskipun roh esensi Yan Bei Chen terluka, penglihatannya masih ada dan dia bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas. Jelas bukan kebetulan bahwa Dao Lord Hatred mampu menekan semua teladan sekte iblis dan menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekannya sekembalinya. Yan Bei Chen melanjutkan, tapi jangan khawatir, Zimo juga memiliki banyak kartu truf. Dia tidak akan dikalahkan dengan mudah. Saat dia mengatakan itu, ada hasil dari pertarungan esensi spirit. Ki iblis pada pedang iblis meningkat dan ketajaman yang kuat meledak sekali lagi dengan kebencian yang hebat. Retakan, retakan, retakan. Retakan muncul di segel Dharma Rulai, jelas bahwa itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sejak Su Zimo mulai mengolah keterampilan rahasia roh esensi itu, itu selalu berhasil dan dia bahkan bisa membunuh lawan-lawannya di seluruh alam kultifasi utama. Tapi sekarang, itu dihancurkan oleh seorang kultifator dari alam kultifasi yang sama. Agar adil, reputasi dan teror sutra kebencian berada di atas sutra Rulai Hari Agung. Ditambah dengan fakta bahwa roh esensi Dao Lord Hatred bahkan lebih kuat, itu hanya logis bahwa ini akan terjadi. Desolate marsial, kamu harus memiliki keinginan mati karena memilih untuk bertarung melawan esensi spiritku. Dao Lord Hatred tertawa terbahak-bahak. Meskipun kekuatan pedang iblis roh esensinya telah menurun secara signifikan, itu masih terbang menuju Su Zimo. Ekspresi Su Zimo tidak berubah. Tiba-tiba, pergelangan tangan kirinya menyala dengan cahaya keemasan dan penghalang cahaya yang dipenuhi dengan simbol emas muncul di sampingnya. Tasbih Mingwang. Ledakan. Ketika pedang iblis bertabrakan dengan penghalang, itu tidak bisa bertahan lagi dan menghilang secara bertahap. Senjata Dharma esensi roh. Meskipun manik-manik doa Mingwang tersembunyi di balik jubah Su Zimo, Dao Lord Hatred langsung menebaknya. Kamu benar-benar memiliki banyak harta karun untukmu. Dao Lord Hatred mencibir, sayangnya, harta itu akan berganti pemilik. Tatapan Su Zimo berkilauan dan dia ragu-ragu sejenak. Dia memiliki keterampilan rahasia roh esensi lainnya, cambuk penakluk roh. Namun, dia tidak bisa memastikan apakah Dao Lord Hatred akan mampu melepaskan skill rahasia esensi spirit ketiga untuk melawan spirit Van Kui Sing Wip miliknya. Jika dia menerima pukulan lagi, roh esensinya akan terluka parah. Di sisi lain, Dao Lord Hatred juga waspada dan tidak berani melepaskan skill rahasia esensi spiritnya dengan santai. Lautan Kebencian Yang Luas. Dao Lord Hatred menyulap segel tangan dan merilis seni Dharma tingkat atas dari sutra kebencian. Ki iblis di sekitarnya bergemuruh dan berkumpul tanpa henti, membentuk lautan hitam tak berujung di udara yang melonjak ke arah Su Zimo. Meskipun hati Dao Su Zimo tidak bisa dihancurkan, akan sulit baginya untuk membebaskan diri jika dia diliputi oleh lautan kebencian ini. Bangkit! Su Zimo menyulap segel tangan dan berteriak pelan. Tiba-tiba, dua makhluk surgawi besar muncul di bawahnya. Salah satu dari mereka memiliki empat kaki dan membawa cangkang berat di punggungnya, bergerak perlahan. Yang lain memiliki sosok ramping yang merah tua dan terbakar dengan api saat mengangkat kepalanya dan melolong. Penyusur Gawi Primordial Ular melonjak primordial Kedua raksasa surgawi menyatu bersama dengan cepat dan kura-kura dan ular terjalin, membentuk keberadaan yang bahkan lebih menakutkan. Dengan dua kepala, itu melampaui sejarah dan tak terbendung. Menginjak kura-kura dan ular, tubuh Su Zimo melayang tak menentu di lautan kebencian. Namun, dia tidak tenggelam tidak peduli apa. Tidak peduli bagaimana Dao Lord Hatred menyalurkannya, tidak peduli berapa banyak lautan kebencian yang dibuat, itu akan ditekan dengan cepat oleh kura-kura dan ular. Membawa Su Zimo, kura-kura dan ular berenang melawan arus dan menyerang Dao Lord Hatred. Tiba-tiba, Su Zimo menutup dua jari dan menyulap seni pedang. Seketika, bintang-bintang memenuhi langit di atas cakrawala dan lintasannya berubah kacau, seolah-olah mereka gelisah. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Ci! Su Zimo mengulurkan jari pedangnya dan menebas ke depan. Pedang kiputi melonjak keluar dari ujung jarinya dengan ketajaman tak berujung dan niat membunuh yang gemetar, menebas ke arah Dao Lord Hatred. Seluruh kekosongan tampaknya telah terbelah menjadi dua oleh serangan itu. Itu belum berakhir. Ci! 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 Setelah menebas sekali lagi, Su Zimo melepaskan ledakan lain dan mengayunkan jari pedangnya terus-menerus, melepaskan 10 Heavens Lying Swatki sekaligus. Kembali di Sekte Harimau Naga, Su Zimo membunuh sosok perkasa Sekte Harimau Naga dengan tiga tebasan berturut-turut. Saat ini, ledakan 10 Heavens Lying Swatki sudah cukup untuk menghancurkan dewa dan iblis. Jantung Dao Lord Hatred berdetak kencang. Meskipun dia tidak bisa mengenali asal dari Heavens Lying Swatki, dia bisa merasakan betapa menakutkannya 10 pedang ki itu. Tanpa waktu untuk berpikir, dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan melepaskan kebencian tanpa akhir seolah-olah dia adalah satu dengan pedang iblis. Dia membenci langit, bumi, semua makhluk hidup dan segala sesuatu di dunia. Kebencian Tanpa Akhir Dao Lord Hatred merilis teknik pedang paling menakutkan dari sutra kebencian dan kebencian tanpa akhir turun, itu adalah niat pedang kebencian. Kekuatan niat sebanding dengan seni Dharma kelas atas. Pedang itu menari dan kebencian tanpa akhir berubah menjadi aliran ki iblis yang menyerang 10 ki pedang yang masuk. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam bergema dengan cara yang menusuk telinga. Dalam sekejap mata, 10 pedang pembunuh surga ki diblokir oleh teknik pedang Dao Lord Hatred. Ini adalah pertama kalinya Suzimo melihat seorang kultifator dari alam kultifasi yang sama bertahan melawan 10 pedang pembunuh surga ki tanpa cedera. Hanya pada saat itulah Dao Lord Hatred menunjukkan kahliannya sebagai pedang nomor 1 dari sekte iblis. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa teknik pedang Dao Lord Hatred benar-benar dilepaskan. Mereka menyelubungi Suzimo tanpa henti, mengintensifkan dengan meningkatnya kengerian. Kebencian itu tidak ada habisnya. Dominasi teknik pedang menyerap semua kiroh dan kekuatan Dharma dalam kehampaan, mengubahnya menjadi ki iblis yang penuh kebencian di tubuhnya dan menggabungkannya menjadi teknik pedang. Seseorang tidak akan pernah bisa membebaskan diri selamanya jika mereka ditarik oleh teknik pedang itu. Di bawah kebencian tak terbatas itu ada jurang tak berdasar. Suzimo melayang ke udara dan mengambil nafas dalam-dalam, melantunkan bahasa Sansekerta. Oh, Bu, Mi, Pa. Pada saat yang sama, Suzimo menyulap segel Dharma dari biara-biara Buddha dan keempatnya turun tanpa menahan diri. Dia tidak berhenti di situ. Kebencian tanpa akhir begitu menakutkan sehingga tidak bisa dihentikan dengan empat segel Dharma dari biara-biara Buddha saja. Suzimo membutuhkan kekuatan ledakan yang lebih kuat. Keterampilan rahasia pemakaman laut. Tinjuvien apokaliptik. Transcendensi naga surgawi yang perkasa. Badai pasir. Tinju ringan Sansekerta hebat. Avici. Petik 2.2 Lebih dari 30 seni Dharma dan keterampilan rahasia yang menakutkan dilepaskan oleh Suzimo dalam sekejap mata. Semua seni Dharma digabungkan dan langit dan bumi bergetar. Bab 1247 banding 90 kaki, tertinggi. Lebih dari 30 seni Dharma turun dan seluruh hutan bambu hancur seketika. Semua bambu berubah menjadi debu dan menghilang di bawah seni Dharma yang menakutkan. Betapa menakutkan. Kin Pian Ran yang sedang menonton di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia berasal dari sekte super seperti sekte pedang dan telah melihat semua jenis paragon dan inkarnasi monster. Pedang abadi Dao Lord Immortal Ranking karakteristik Dharma nomor 1 sebelumnya adalah kakak laki-lakinya. Namun, bahkan pedang abadi Dewa Dao tidak akan mampu menghasilkan serangan yang ganas dan menakutkan seperti itu. Itu lebih dari 30 seni Dharma kelas atas. Manusia tidak terbatas dan jarang bagi sebagian besar pembudidaya untuk dapat memahami satu atau dua teknik kultivasi tingkat atas. Mereka sudah mencapai batasnya jika mereka bisa memahami tiga atau empat. Adegan seperti Su Zemo di mana dia merilis lebih dari 30 seni Dharma secara instan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan mengeter tinggi. Yan Bei Chen tidak bisa tidak mengangguk juga. Tidak disangka Zemo akan bisa berubah menjadi alam seperti itu dalam waktu lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun yang lalu di Hundret Refinemensek, Su Zemo hanya berada di ranah Void Reversion. Ah! Dao Lord Hatred merasakan tekanan juga dan tiba-tiba melolong ke langit. Lolongannya sedih dan tragis, menyebabkan jantung seseorang berdebar tak terkendali. Serangan Domain Suara Mengingat tubuh sejati trate hijau Su Zemo, ada beberapa serangan Domain Suara yang dapat menggerakkan pikirannya. Namun, dia mengerutkan kening saat raungan dilepaskan. Serangan Domain Suara ini tidak hanya memengaruhi gendang telinganya, tetapi juga pikirannya dan bahkan roh esensinya. Sutra Kebencian benar-benar menakutkan. Membunuh Tidak berani gegabu, Su Zemo melepaskan tunder celap kil untuk bertahan juga. Bang! Ledakan! Ledakan! Suaranya seperti guntur yang bergemuruh, dipenuhi dengan kekuatan besar dan benar yang menekan kejahatan dan turun. Meski begitu, dia tidak bisa menekan kebencian Dao Lord. Setelah lolongan sedih itu, kebencian tak berujung melonjak ke tubuh Dao Lord Hatred dan itu langsung didorong ke batasnya. Seluruh proses menyerupai seseorang yang mengalami perubahan besar, pergi dari rasa sakit, putus asa dan kebencian. Kebencian tanpa akhir meledak dan berputar-putar di sekitar pedang iblis, membentuk sinar pedang hitam pekat raksasa yang menebas seni darmik 30 aneh. Ledakan! Lebih dari 30 seni Dharma kelas atas bertabrakan dengan sinar pedang hitam pekat dan mengeluarkan ledakan yang memekatkan telinga, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Sebuah cahaya menyilaukan meledak dari titik tabrakan. Fluktuasi energi besar-besaran membentuk penghalang setengah lingkaran yang membentang ke segala arah, memutuskan pohon-pohon kuno yang menjulang tak terhitung jumlahnya di hutan secara instan. Lumpur melonjak dan debu mengepul, seolah-olah kiamat telah tiba. Setan iblis yang tak terhitung jumlahnya di hutan melarikan diri ketakutan dari tempat ini. Dao Lord Hatred tidak mundur sama sekali. Dia berhasil bertahan melawan lebih dari 30 seni Dharma yang dirilis oleh Suzimo. Sutra Kebencian Terlalu Kuat Warisan 30 aneh yang dia terima ditinggalkan oleh tokoh perkasa kuno atau bahkan leluhur setengah bela diri. Namun, mereka masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan sutra kebencian. Bagaimanapun, tokoh perkasa dan leluhur setengah bela diri kuno ini bahkan tidak berhasil maju ke alam Mahayana. Namun, Vien Emperor Hatred adalah seorang kaisar di zaman kuno. Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas. Tentu saja, kebencian Dao Lord bukanlah kebencian kaisar iblis yang sebenarnya. Meskipun lebih dari 30 seni Dharma dirilis pada saat yang sama dan Dao Lord Hatred tidak ditekan, tidak mungkin baginya untuk menang. Mereka berdua berada di jalan buntu dan menyalurkan kekuatan Dharma mereka terus-menerus tanpa mengalah. Aura di antara mereka meningkat dengan cepat. Akhirnya, kekuatan Dharma di dalam tubuh mereka mencapai titik kritis. Tak satupun dari mereka bisa menahan tekanan. Ledakan. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, hantu raksasa meledak dari tubuh mereka dan naik dengan cepat, mengjulang tinggi dan memancarkan aura yang menakutkan. Keduanya menggunakan karakteristik Dharma Langit dan Bumi mereka secara bersamaan. 10 kaki. 30 kaki. 80 kaki. 85 kaki. Dalam sekejap mata, tubuh Dharma Rulai Su Zimo telah mencapai ketinggian 85 kaki. Adapun karakteristik Dharma Langit dan Bumi kebencian Dao Lord, itu tidak berhenti di 85 kaki dan naik menjadi 90 kaki sebelum lama. Karakteristik Dharma tertinggi 90 kaki. Yan Bei Chen dan Qin Pian Ran terkejut. Tidak ada yang pernah melihat karakteristik Dharma Langit dan Bumi kebencian Dao Lord sebelumnya dan tidak ada yang tahu seberapa tinggi itu. Tapi sekarang, karakteristik Dharma Langit dan Bumi itu akhirnya turun. Sepanjang sejarah, waktu telah berlalu dan ada banyak paragon dan penjelmaan monster yang dapat memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 88 atau 89 kaki. Namun, hanya sedikit yang bisa menyingkat karakteristik Dharma tertinggi. Selama 10 ribu tahun terakhir, Extreme Fire adalah satu-satunya. Tapi sekarang, ada orang lain, Dao Lord Hatred. Bahkan di antara karakteristik Dharma tertinggi 90 kaki, kekuatan tempur mereka berbeda. Paling tidak, Yan Bei Chen bisa merasakan bahwa karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang disulap oleh Dao Lord Hatred sedikit lebih kuat dari tubuh Darmik Api Merah Api Ekstrim. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi dari Dao Lord Hatred sangat aneh. Dia mengenakan jubah hitam tetapi rambutnya putih. Selanjutnya, punggungnya menghadap Suzimo dan dia memegang pedang hitam pekat. Bagian belakang karakteristik Dharma tampak sepi dan memancarkan aura tragis. Namun, satu pandangan ke belakang itu menyebabkan tubuh Dharma Rulai bergetar. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 85 kaki sudah cukup kuat untuk menyapu siapapun dari alam kultivasi yang sama. Namun, perbedaannya terlalu besar dibandingkan dengan karakteristik Dharma tertinggi 90 kaki. Dalam pertempuran 100 Sekte Penyempurnaan, karakteristik Dharma Surga dan Bumi dari Pedang Abadi Dewa-Dewa 89 kaki dikalahkan oleh tubuh Darmik Api Merah Api Ekstrim. Adapun karakteristik Dharma Langit dan Bumi Suzimo, tingginya hanya 85 kaki. Qin Pianran tampak khawatir. Dia bisa dengan jelas merasakan cengkeraman Yan Bei Chen di telapak tangannya mengencang saat keringat dingin mengalir. Pianran, situasinya tidak terlalu bagus. Tiba-tiba, Yan Bei Chen berkata, Pergi dulu. Aku harus membantu Simo nanti. Bei Chen, roh esensi Anda terluka dan Anda tidak bisa menyerang. Qin Pianran berkata dengan tergesa-gesa, Selanjutnya, saya mendengar bahwa rekan Daoisu mengembangkan dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Mungkin ada kesempatan untuk hal-hal berubah. Petik 2. Dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi juga tidak akan berhasil. Perbedaan antara karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 85 kaki dan karakteristik Dharma Tertinggi terlalu besar. Yan Bei Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar dari tubuh Su Zimo. Hantu lain melonjak ke langit. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi kedua, tubuh Dharma Iblis Surgawi setinggi 85 kaki. Tidak mungkin badan Dharma Rulai dapat bertahan melawan tekanan dari karakteristik Dharma Tertinggi, ia telah kalah bahkan sebelum menyerang. Tubuh Dharma Rulai dan tubuh Dharma Iblis Surgawi berdiri berdampingan di belakang Su Zimo, memancarkan aura kuat yang berbenturan dengan karakteristik Dharma Surga dan Bumi dari Dao Lord Hatred. Fufu, kamu akhirnya melepaskan karakteristik Dharma keduamu. Dao Lord Kebencian Tertawa. Saya sudah lama mendengar bahwa setelah Desolate Marsial memasuki alam karakteristik Dharma, dia menyulap dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh dunia kultifasi telah memuji Anda ke langit. Petik 2. Hari ini, saya akan memberi tahu Anda sesuatu. Di depan karakteristik Dharma Tertinggi, karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 85 kaki Anda bukanlah apa-apa. Hati Dao Lord Hatred bergerak. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang awalnya berdiri di belakangnya tiba-tiba berbalik. Su Zimo bertukar pandang dengan karakteristik Dharma Langit dan Bumi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika jantung Daonya hampir runtuh. Bab 1248, 3 Karakteristik Dharma. Mata merah itu dipenuhi dengan kesedihan, rasa sakit, keputus asaan, kebencian dan kehancuran, serta berbagai emosi negatif. Seolah-olah mata merah itu adalah jurang maut. Su Zimo hanya bertukar pandang dan hampir dimakan oleh jurang. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi adalah penyatuan semua seni Dharma dan merupakan lambang seni Dharma. Itu tak bernyawa dan tidak bisa menahan emosi apapun. Namun, karakteristik Dharma Langit dan Bumi kebencian Dao Lord berbeda. Hanya dengan berdiri di sana, karakteristik Dharma seperti jurang dengan kebencian tak berujung yang bisa melahap dan menghancurkan segalanya. Menatap mata itu, Su Zimo tiba-tiba teringat legenda kebencian Kaisar Iblis. Legenda mengatakan bahwa Vian Emperor Hatred membenci dirinya sendiri dan bunuh diri. Su Zimo tidak bisa membayangkan kebencian macam apa yang mendorong seseorang untuk bunuh diri. Namun, ketika dia melihat mata itu, Su Zimo tiba-tiba mengerti. Tidak ada harapan di mata itu. Bertahan adalah bentuk siksaan bagi Vian Emperor Hatred. Ledakan. Saat Su Zimo merenung, Dao Lord Hatred menghendaki karakteristik Dharma Langit dan Bumi di belakangnya untuk pergi. Dengan satu langkah, ia melintasi ruang tanpa akhir dan tiba di hadapan Su Zimo secara instan. Tubuh besar yang tingginya 90 kaki memancarkan kebencian yang luar biasa. Itu jauh lebih tinggi daripada tubuh Dharma Rulai dan tubuh Dharma Iblis Surgawi, menekan aura dua karakteristik Dharma Surga dan Bumi Su Zimo sepenuhnya. Astaga! Mengangkat pedang di tangannya, badan Dharma Kebencian menebas dengan kejam ke kepala Su Zimo. Tubuh Dharma Iblis Surgawi mengayunkan sabitnya dan bertahan melawan pedang Iblis juga. Dentang. Percikan terbang saat kedua pedang bertabrakan. Tubuh Dharma Kebencian tidak bergerak sama sekali dan tidak ada fluktuasi di matanya. Adapun tubuh Dharma Iblis Surgawi, tubuhnya bergetar dan kekuatan Dharma melonjak, karakteristik Dharma hampir terbelah menjadi dua oleh satu tebasan dari tubuh Dharma Kebencian. Karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 85 kaki bahkan bisa bertarung melawan sosok perkasa tubuh bersama. Dengan tubuh Dharma Iblis Surgawi itu, Su Zimo tak terkalahkan di sekte Harimau Naga dan tidak ada yang bisa bertahan melawan serangannya, bahkan tokoh perkasa pun harus tunduk padanya. Namun, di hadapan tubuh Dharma Kebencian, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Perbedaan antara 85 dan 90 kaki hanya 5 kaki. Namun, perbedaan itu seperti langit dan bumi. Jika itu adalah karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 85 kaki dari pembudidaya lainnya, mereka bahkan tidak akan mampu menahan satu tebasan pun dari tubuh Dharma Kebencian. Alasan mengapa tubuh Dharma Iblis Surgawi dapat bertahan melawannya adalah karena dasar tubuh Dharma berasal dari sutra benih Iblis Hati Dao, itu diresapi dengan banyak teknik budidaya Iblis Dao dan sangat misterius. Tubuh Dharma Iblis Surgawi ini adalah produk dari penguasaan yang lebih besar dari Iblis Dao. Ledakan Tubuh Dharma Rulai juga bergerak dan memulurkan telapak tangan emas berkilauan yang menyelimuti langit, menghancurkan tubuh Dharma Kebencian. Tanpa melihat, badan Dharma Kebencian meninju secara terbalik ke telapak badan Dharma Rulai. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Tubuh Dharma Rulai bergidik dan mundur setengah langkah juga. Hahaha! Dao Lord Hatred tertawa dengan ekspresi puas. Desolate marsial, Jika kamu terus berkultivasi dan mengolah dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi itu hingga ketinggian 89 kaki atau 90 kaki, kamu mungkin bisa melawanku. Sayangnya, kamu tidak lagi memiliki kesempatan. Aku akan mengambil nyawamu hari ini. Saat Dao Lord Hatred berteriak, kebencian pada tubuh Dharma Kebencian meningkat dan mengeluarkan raungan yang tragis, tenggelam dalam keputusasaan yang tak ada habisnya. Pedang Iblis di tangannya naik dan turun sekali lagi. Oh, oh! Pedang itu merobek udara dan mengeluarkan serangkaian ratapan gemetar. Tebasan itu menyelimuti tubuh Dharma Rulai dan tubuh Dharma Iblis Surgawi. Ekspresi Suzimo berubah muram. Seseorang hanya bisa benar-benar merasakan teror dari karakteristik Dharma tertinggi setelah berbenturan dengan karakteristik Dharma setinggi 90 kaki. 9 adalah angka yang ekstrim. 90 kaki adalah tanda dari Supreme. Itu bukan kata-kata kosong. Ledakan. Di bawah tekanan besar itu, Suzimo tidak lagi ragu dan hantu lain keluar dari tubuhnya dengan ledakan keras. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi ketiga turun. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi berdiri di atas awan gelap dan bersinar dengan kilat yang tak berujung. Itu mendominasi dan memandang rendah dunia, memegang cambuk yang terbuat dari jutaan petir dengan aura yang deras. Itu menyerupai Dewa Guntur kuno yang mengendalikan dunia. Tubuh Dharma Guntur telah turun. Tubuh Dharmik Guntur dibentuk dengan bagian penyempurnaan roh kekosongan besar sebagai dasar dan banyak keterampilan rahasia dari Dao Abadi. Itu naik dengan cepat ke ketinggian 85 kaki. Sekarang ada tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 85 kaki. Tanda ketakutan yang mendalam melintas di mata Dao Lord Hatred. Syukurlah bahwa Dao Lord Desolate Martial hanya berada di alam karakteristik Dharma tahap awal. Jika yang terakhir berkultivasi ke alam karakteristik Dharma yang disempurnakan, bahkan karakteristik Dharma tertingginya tidak akan mampu menangani tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Tapi sekarang, tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 85 kaki masih belum cukup untuk mengancam tubuh Dharma kebenciannya. Mereti Tunderbolt menari-nari di cambuk yang merobek udara dan langsung melilit pergelangan tangan badan Dharma kebencian. Kekuatan besar guntur melonjak ke tubuh Dharma kebencian melalui cambuk. Kekuatan guntur adalah yang paling efektif melawan kejahatan. Dalam sekejap mata, bahkan ki iblis dari tubuh Dharma kebencian ditekan. Namun, tepat setelah itu, warna darah di mata badan Dharma kebencian meningkat dan jantungnya melonjak marah. Kebencian yang bergemuruh dan ki iblis menyembur keluar dan itu terlepas dari belenggu cambuk guntur. Bang, bang, bang! Tubuh Dharma kebencian menebas tiga kali berturut-turut. Tubuh Dharma guntur, tubuh Dharma rulai, dan tubuh Dharma iblis surgawi membelanya secara langsung. Namun, tubuh mereka bergetar dan mereka mundur beberapa langkah. Mereka tidak bisa bertahan melawannya. Ekspresi Suzimo akhirnya berubah. Bahkan tiga karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 85 kaki tidak dapat bertahan melawan kekuatan karakteristik Dharma tertinggi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi musuh yang begitu menakutkan di benua tengah. Bang, bang, bang! Tubuh Dharma kebencian menyerang terus-menerus dan dimanapun pedangnya lewat, kebencian dan ki iblis akan melonjak, menguasai segalanya. Tiga karakteristik Dharma langit dan bumi Suzimo mundur terus-menerus. Bela diri desolate, kamu kalah. Dao Lord Hatred memiliki ekspresi mengancam dan tidak bisa menahan tawa. Monster terkuat yang menjelma dalam sejarah. Anda masih akan dibunuh oleh saya terlepas dari itu. Petik 2. Zim, lari. Saat itu, suara Yan Bei Chen terdengar dalam kesadaran Suzimo, mengingat kemampuanmu, kamu pasti bisa melarikan diri. Tinggalkan tempat ini. Setelah Anda berkultivasi ke alam karakteristik Dharma yang sempurna, Anda pasti akan dapat bangkit kembali dan menekan kebencian. Suzimo tetap diam. Dia memiliki banyak kartu truf. Meskipun Dao Lord Hatred berada di atas angin dalam pertempuran ini, yang terakhir pasti tidak akan bisa membunuhnya jika dia ingin melarikan diri. Namun, jika dia melarikan diri, Yan Bei Chen dan Qin Pian Ran pasti akan mati di sini. Bagaimana Suzimo bisa membunuh Yan Bei Chen dan Qin Pian Ran sementara dia melarikan diri sendiri? Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Suzimo, Yan Bei Chen mengirim transmisi suara lagi. Dua kematian lebih baik daripada tiga. Jika kamu melarikan diri, kamu masih bisa membalas dendam untuk kami di masa depan. Suzimo masih tidak menjawab. Tidak peduli apa, dia tidak bisa meninggalkan Yan Bei Chen di sini dan pergi sendiri. Selanjutnya, dia adalah desolate marsial. Dia adalah Dao Lord desolate marsial yang tak terkalahkan yang meremehkan sejarah. Meskipun hanya tubuh sejati terate hijau yang tidak mewakili kekuatan tempur penuhnya, tubuh sejati terate hijau ini juga telah mengalami transformasi sedimen setelah 5.000 tahun berkultivasi. Dia pasti tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Pasti ada solusi lain. Bab 1249, Penghancuran Hati Dao Mempersempit pandangannya, Suzimo memandang Dao Lord Hatred yang tidak jauh, mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk keluar dari situasi tersebut. Pada saat itu, tiga karakteristik Dharma Langit dan Buminya benar-benar ditekan dan Dao Lord Hatred memiliki ekspresi yang sangat sombong. Adapun tubuh Dharma kebencian, itu memancarkan kebencian yang luar biasa. Emosi kebencian Dewa Dao dan tubuh Dharma kebencian agak tidak pada tempatnya. Sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. Itu adalah kelemahan dari Dao Lord Hatred. Oh, ah, mo, gan. Suzimo masih mengendalikan tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi dengan sekuat tenaga untuk menghadapi badan Dharma kebencian. Pada saat yang sama, dia melantunkan sutra yang sulit dipahami. Bahasa Sansekerta tampaknya memiliki kekuatan misterius. Namun, Yan Bei Chen, Qin Pian Ran dan bahkan Dao Lord Hatred tidak terpengaruh ketika mereka mendengar nyanyian Sansekerta itu. Huff, apa yang Anda mengocetan? Petik 2 Dao Lord kebencian mencibir. Saat dia hendak mengejek Suzimo dengan benar, ekspresinya berubah. Ada yang salah. Hubungan antara dia dan badan Dharma kebencian tampaknya berfluktuasi. Meskipun mereka tidak bisa merasakan apapun dari bahasa Sansekerta, gerakan tubuh Dharma kebencian sedikit lebih lambat dan Ki Iblisnya menjadi tidak menentu juga. Tak lama, nyanyian sutra selesai. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia menundukkan kepalanya seperti Buddha Raksasa. Dengan ekspresi bermartabat, dia menyulap segel tangan dan melantunkan sutra lain. Meskipun sutra itu benar-benar berbeda dari yang sebelumnya, itu memiliki dampak yang sangat jelas pada tubuh Dharma kebencian. Cahaya merah yang memuntahkan dari mata badan Dharma kebencian meredup secara signifikan dan bahkan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ekspresi yang hilang muncul di wajah badan Dharma kebencian juga. Yan Bei Chen senang dan berbisik, Zimo telah menemukan cara untuk melawan badan Dharma kebencian. Qin Pianran terkejut dan gembira juga. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa karakteristik Dharma tertinggi setinggi 90 kaki yang tak terkalahkan akan terpengaruh oleh mantra sederhana ini. Mantra itu mungkin jauh dari sederhana. Setiap kata memancarkan aura kuno yang belum pernah saya lihat dari seorang pembudidaya biara-biara Buddha. Mereka pasti telah hilang selama bertahun-tahun. Yan Bei Chen berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak salah, itu adalah mantra rahasia tertinggi dari biara-biara buddhiskuno. Mantra cahaya hebat. Mantra pelepasan pendengaran. Mantra enigma sensorik. Mantra berlian enam jalan. Dalam perang kuno, banyak nyawa di daratan Tian Huang terlibat. Para murid biara buddhis melafalkan empat mantra rahasia untuk menyucikan jiwa dan meredakan keluhan mereka. Pada saat itu, empat mantra rahasia dimaksudkan untuk memurnikan tidak lain adalah tubuh Dharma kebencian. Tubuh karakteristik Dharma langit dan bumi ini mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Jika dimurnikan, Daolord Hatred tidak perlu ditakuti. Pada saat Suzimo melantunkan mantra rahasia kedua, tindakan badan Dharma kebencian sudah melambat. Tubuh Dharma Guntur, tubuh Dharma Rulai, dan tubuh Dharma Iblis Surgawi akhirnya berhasil bertahan dalam pertempuran melawan tubuh Dharma kebencian. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Pada saat Suzimo melantunkan mantra rahasia ketiga, efeknya pada tubuh Dharma kebencian bahkan lebih besar dan menjadi kurang beruntung. Di era kuno, tidak ada pembudidaya biara-biara Buddha yang berani menghalangi kebencian Kaisar Vien. Bahkan Kaisar Buddha yang menggunakan trate hijau penciptaan tidak dapat melakukan apapun padanya dan hanya bisa menghela nafas. Daolord Hatred berkata dengan tegas, Desolate Marsial, kamu sedang bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menekan tubuh Dharma kebencian dengan mantra-mantra yang tidak berguna. Itu jelas bukan kata-kata kosong. Kembali di era kuno, jika bukan karena penghancuran diri dari Vien Emperor Hatred, tidak ada Kaisar yang bisa membunuh Vien Emperor yang gemilang. Ki Iblis pada tubuh-tubuh Dharma kebencian menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dan kilatan darah di matanya meningkat. Namun, Su Zemo tidak bergeming. Dia memandang Daolord Hatred dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, kamu bukan kebencian Kaisar Iblis di masa lalu. Meskipun kamu juga telah mengembangkan sutra kebencian, kamu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebencian Kaisar Iblis. Kamu tidak mengalami pengalaman yang sama dengan Vien Emperor kebencian sehingga kamu tidak akan pernah bisa menanggung keputusasaan yang sama seperti dia atau kamu tidak akan pernah bisa memahami ketidakjelasan sebenarnya dari sutra kebencian. Daolord kebencian bergidik. Kata-kata itu terlalu kuat, mereka ditargetkan pada hati Daolord Hatred dan kelemahannya. Itu memang fakta yang tidak pasti. Dari Daolord Hatred, Su Zemo tidak bisa merasakan kesedihan, keputusasaan, kebencian, dan kehancuran yang sama di mata badan Dharma Kebencian. Pada akhirnya, Daolord Hatred adalah seseorang yang memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Itu adalah kelemahannya. Selain itu, tidak ada cara untuk menebus kelemahan itu. Jika Daolord Kebencian benar-benar memahami esensi dari sutra kebencian, dia akan berakhir dengan nasib yang sama dengan kebencian Kaisar Iblis, bunuh diri. Ini adalah jalan buntu. Pada saat itu, wajah Daolord Hatred menjadi pucat dan hati Daolnya goyah sejenak. Tubuh Dharma Kebencian terhubung dengannya dan terpengaruh juga, kehilangan lebih dari setengah ke iblisnya. Tidak mungkin Su Zemo akan membiarkan kesempatan seperti itu berlalu. Mantra Rahasia keempat turun. Kilatan darah di mata badan Dharma Kebencian lenyap seluruhnya. Kebencian di tubuhnya sudah tenang. Tanpa dukungan kebencian itu, itu sama saja dengan kehilangan sumber kekuatan. Di bawah serangan gabungan dari tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi Su Zemo, tubuh Dharma Kebencian dikalahkan dengan mantap. Dalam sekejap mata, itu penuh dengan lubang. Empat mantra Rahasia Su Zemo dari biara-biara Buddha dimaksudkan untuk memurnikan tubuh Dharma Kebencian dan melepaskannya dari keterikatannya. Sebenarnya, alasan mengapa Vian Emperor Hatred melakukan bunuh diri saat itu juga karena dia ingin mendapatkan pembebasan. Semuanya tampak ditakdirkan dari yang tidak diketahui. Cambuk tubuh Dharma Guntur, segel tangan tubuh Dharma Rulai dan sabit tubuh Dharma Iblis Surgawi turun ke tubuh Dharma Kebencian. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Karakteristik Dharma tertinggi setinggi sembilan puluh kaki menghilang seketika. Dao Lord Hatred bergidik seolah-olah dia disambar petir dan darah mengalir dari sudut mulutnya dengan ekspresi marah. Dia tidak menyangka bahwa hati Dao-nya akan hilang. Su Zemo mengeluh dalam hati. Jika dia benar-benar melawan kebencian Kaisar Vian, empat mantra rahasianya tidak akan mampu menekan kebencian di hati yang terakhir. Namun, kebencian Tuan Dao bukanlah kebencian Kaisar Iblis. Su Zemo menyulap segel tangan yang berubah terus-menerus. Tiba-tiba, tiga bola api dengan warna berbeda muncul di sampingnya. Api merah, emas dan hitam berkumpul dengan cepat. Lampu merah meledak dari glabela Su Zemo dan api roh esensi terakhir disuntikkan, membentuk api caturadi Dao yang menembak ke arah kebencian Dewa Dao. Astaga! Api caturadi Dao turun ke Dao Lord Hatred. Ki Iblis yang deras melonjak keluar dari tubuh Dao Lord Hatred dan ki darahnya melonjak, melawan caturadi Dao Fire dengan serangkaian suara berderak. Bahkan dengan membakar api caturadi Dao, itu tidak berhasil melukai tulang dan organnya dan hanya membakar kulit dan rambutnya menjadi abu. Dao Lord kebencian terlalu kuat bahkan tanpa pemahaman penuh tentang sutra kebencian. Ah! Meskipun Dao Lord Hatred telah berubah menjadi pria yang berapi api saat dia melawan api caturadi Dao, dia masih mengeluarkan raungan marah dan menyerang Su Zemo dengan pedang iblisnya. Su Zemo berkehendak. Platform Lotus Penciptaan turun dan menabrak Dao Lord Hatred. Ledakan! Percikan terbang saat Platform Lotus Penciptaan bertabrakan dengan pedang iblis. Platform Lotus Penciptaan ditolak, gagal menghentikan Dao Lord Hatred di jalurnya. Saat itu, tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi tiba pada saat yang sama dan melepaskan serangan yang kuat. Bab 1250, kematian monster yang menjelma. Iyak! Cambuk dari tubuh Dharma Guntur menghantam kebencian Dewa Dao, menyebabkan dagingnya terbelah dan tulangnya terbuka. Api caturadi Dao menelan luka secara instan dan mengering sebelum setetes darah bisa mengalir. Bang! Bang! Segel tangan badan Dharma Rulai mendarat di dada Dao Lord Hatred. Suara tulang retak yang menggelegar bisa terdengar. Dada Dao Lord Hatred runtuh seketika, menciptakan lubang besar. Banyak tulang yang patah bahkan menembus paru-parunya. Uff! Meskipun Dao Lord Hatred berhasil menghindari kerusakan pada alat vitalnya dari sabit tubuh Dharma Iblis Surgawi, perutnya masih tertusuk. Sabit itu menarik secara horizontal dan hampir mengiris tubuh Dao Lord Hatred menjadi dua. Tiga luka berat itu mungkin tidak berakibat fatal bagi Dao Lord Hatred. Namun, tubuh Dao Lord Hatred masih terbakar dengan caturadi Dao Fire. Awalnya, tubuh dan kidarahnya bisa bertahan melawan api caturadi Dao. Sekarang dia tiba-tiba terluka seperti itu, keseimbangannya hancur seketika. Api caturadi Dao melonjak ke tubuhnya dengan cepat dan membakar tulang, organ, kidarah, dan kekuatan hidupnya. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama tidak akan mampu bertahan jika api caturadi Dao membakar tulang dan organ mereka. Pada saat itu, tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi Suzimo dipenuhi dengan luka dan lubang. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi, mereka menghilang dengan cepat. Pertempuran ini jauh lebih tragis daripada yang dibayangkan Suzimo. Jika bukan karena akumulasi 5.000 tahun di tanah warisan Dao, dia pasti tidak akan memenangkan pertempuran ini. Ada banyak tanda yang menunjukkan bahwa era kemasan telah tiba di darat Antian Huang. Paragon merajalela dan inkarnasi monster muncul di mana-mana, keberadaan seperti di Yin dan Dao Lord Hatred akan terus muncul satu demi satu di masa depan. Ini adalah era hebat yang tidak lebih lemah dari era kuno. Tentu saja, dengan begitu banyak paragon dan inkarnasi monster, itu juga berarti bahwa perubahan besar akan terjadi di daratan Tian Huang. Jika kekuatan tempur seseorang tidak mencukupi, mereka akan direduksi menjadi semut dan dihancurkan sampai mati di bawah perubahan seperti itu. Berdebar. Akhirnya, Dao Lord Hatred tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bersandar pada pedang iblisnya, dia setengah berlutut di tanah dan menatap Suzimo dengan ganas melalui lapisan api. Vitalitas Dao Lord Hatred terlalu bersemangat. Meskipun dia terluka parah dan organ-organnya dibakar menjadi abu oleh api catur adi Dao, dia tidak mati dan bertahan sampai sekarang. Mengingat kekuatan tempur Dao Lord Hatred, Suzimo tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Sayangnya, retakan muncul di hati Dao-nya. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri, akan sulit bagi kultifasinya untuk maju di masa depan. Ini adalah pukulan yang lebih buruk daripada kematian baginya. Kidarah Dao Lord Hatred mengering dan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya dari Suzimo ke Yan Bei Chen dan tersenyum. Sekarang, dia sudah tidak bisa dikenali lagi setelah dibakar oleh api catur adi Dao. Senyum itu terlihat sangat mengancam dalam kobaran api. Yan Bei Chen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari dunia kultifasi dengan bersih? Suara Dao Lord Hatred terdengar. Kamu adalah asura dan tanganmu pernah berlumuran darah. Tidak mungkin bagimu untuk menjalani kehidupan yang damai. Jika aku, Li Heng, dapat menemukanmu hari ini, orang lain akan melakukannya besok. Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia kultifasi atau bermimpi tentang hidup dalam damai. Kamu ingin mundur setelah melangkah ke jalur asura. Untuk berpikir bahwa asura akan direduksi menjadi keadaan seperti itu untuk seorang wanita dari sekte abadi. Apa lelucon? Sungguh lelucon yang luar biasa. Hahaha. Dao Lord Hatred tertawa terbahak-bahak. Asura, cepat atau lambat kamu akan dibunuh oleh wanita ini. Saya hanya bergerak dulu, tetapi Anda akan segera bergabung dengan saya di bawah. Aku tidak kalah. Obsesi Dao Lord Hatred masih pada Yan Bei Chen. Sampai kematiannya, dia masih memikirkan kegagalannya sebelumnya dan ingin melawan Yan Bei Chen untuk melihat siapa yang lebih kuat. Namun, dia tetap diam pada akhirnya. Bola api semakin kuat dan menelan tubuhnya sepenuhnya, membakarnya terus-menerus. Setelah setengah jam penuh, api caturadi Dao berangsur-angsur padam. Dao Lord Hatred sudah terbakar sampai garing, hanya menyisakan pedang iblis hitam pekat yang ditusukkan ke tanah dengan tas penyimpanan di sampingnya. Qin Pian Ran menatap kosong ke tempat di mana Dao Lord Hatred meninggal, jauh di dalam pikirannya dan sedih. Merasakan kelainannya, jantung Yan Bei Chen berdetak kencang dan dia mengerti. Bagaimanapun, Qin Pian Ran adalah seorang wanita dan kata-kata terakhir Dao Lord Hatred memicu dia. Yan Bei Chen mengulurkan telapak tangannya dan mencengkeram Qin Pian Ran dengan lembut, menghiburnya, Pian Ran, Li Hen hanya mengatakan omong kosong karena dia tahu dia akan mati. Tidak perlu mengambil kata-katanya ke dalam hati. Petik 2. Dunia ini sangat besar. Aku tidak percaya tidak ada tempat untuk kita berdua saja. Siapa yang akan mengingat kita setelah sekian lama? Kata-kata Yan Bei Chen tidak menghilangkan kekhawatiran Qin Pian Ran. Dia sedikit tersesat. Tapi, aku benar-benar membuatmu terluka. Anda berakhir di negara ini karena Anda ingin menyelamatkan saya. Aku. Dia merasa bersalah, menyesal dan khawatir. Yan Bei Chen tersenyum. Pian Ran, jangan terlalu banyak berpikir. Itu hanya cedera esensi spirit dan tidak ada bahaya dalam hidupku. Selain itu, Anda bukan orang yang melukai roh esensi saya. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Berhenti sejenak, dia bertanya dengan bercanda. Atau, apakah Anda berpikir untuk meninggalkan saya karena roh esensi saya terluka? Tidak. Qin Pian Ran tersipu dan ekspresinya melembut. Bahkan jika kamu ingin pergi, aku tidak akan melepaskannya. Yan Bei Chen mencengkeram telapak tangan Qin Pian Ran dengan erat dan berkata dengan lembut. Namun, nadanya sangat tegas. Di sisi lain. Suzimo maju dan tiba di samping pedang iblis, memelototinya sejenak. Pedang iblis telah benar-benar sunyi tanpa kilau. Itu tampak seperti pedang hitam pekat yang tidak berguna, tidak seperti kekuatan deras sebelumnya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan membayangkan bahwa pedang hitam pekat itu bisa melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Suzimo tidak menyentuh pedang iblis. Sebagai gantinya, dia melihat tas penyimpanan di samping. Sebagai pedang nomor satu dari sekte iblis, Daulord Hatred pasti memiliki banyak harta di tas penyimpanannya. Di antara mereka, yang paling berharga adalah Sutra Kebencian. Suzimo maju dan membuka tas penyimpanannya, memindainya dengan hati-hati dengan kesadaran rohnya. Ekspresi kekecewaan melintas di matanya. Memang ada banyak harta di dalam tas penyimpanan itu, ada eliksir, senjata Dharma, skill rahasia, dan harta universal. Sayangnya, Sutra Kebencian tidak ada di sana. Suzimo tidak menggunakan seni pencarian jiwa. Pertama, pertempuran itu intens sebelumnya dan dia hampir ditekan oleh karakteristik Dharma Daulord Hatred, bagaimana dia akan memiliki kesempatan untuk melepaskan seni pencarian jiwa. Kedua, agar mendapat kesempatan untuk berhasil, Suzimo harus menargetkan mereka yang memiliki kultivasi dan kekuatan tempur yang lebih rendah dibandingkan dengan dia. Terlepas dari kenyataan bahwa Suzimo mungkin telah gagal dalam menggunakan seni pencarian jiwa melawan kebencian Tuan Dao, dia mungkin telah menderita serangan balasan dan melukai roh esensinya sebagai gantinya. Terima kasih telah menonton!